Intro Hai semuanya, balik lagi di warga anime Meski sudah mendekati cerita akhir menuju ending dari manga Kimetsu no Zeba Akan tetapi masih tetap menarik untuk dibahas di manga chapter 204 ini Setelah tujuan para pilar menjadi pembahasmi iblis untuk membunuh kibut Tsuchimuzan selama berabad-abad, kini sudah terpenuhi Akhirnya para pilar resmi dibubarkan Di pertarungan akhir melawan kibut Tsuchimuzan, ada banyak pembahasmi iblis yang telah meninggal, bahkan para pilar juga banyak yang terbunuh Daftar pilar yang masih selamat dalam pertempuran adalah Giyu Tomioka dan Sanemi Shinazugawa Dan para pilar yang sudah pensiun antara Lin Tengen Uzui, Urokodaki, dan Ayah Rengoku Dan berita buruknya, Himejima, Igoro, Kanroji, Shinobu, Tokito, dan Rengoku Menikah semua telah gugur dalam medan pertempuran Dan tentu saja, masih ada banyak pembahasmi iblis yang rocok-rocok yang sudah gugur juga Hal lain yang juga terjadi pada Tanjiro, yang beruntung bisa selamat dan kembali menjadi manusia berkat vaksin Tamayo-san Dan orang yang pertama kali Tanjiro gigit adalah Nezuko Yang pada dasarnya, tubuh Nezuko mempunyai kekebalan terhadap sel Muzan Jika tidak ada kedua hal itu, Tanjiro mungkin tak akan kembali menjadi manusia Dan menjadi iblis overpower melebihi kibut Tsuchimuzan Meskipun Tanjiro selamat dan kembali menjadi manusia lagi Akan tetapi Tanjiro nampaknya mengalami kecacatan fisik Tangan dan mata yang bergenerasi saat Tanjiro menjadi iblis dahulu, kini tidak berfungsi Terlihat tangannya keriput seperti orang yang sangat tua Meskipun sudah 3 bulan menjalani pemulihan Dan bagaimana nasib Kanau, Soyuri, dan teman-teman seangkatan lainnya? Setelah keadaan Tanjiro membaik, Tanjiro menemui Kanau dan mereka berduaan berbincang-bincang sambil melihat pohon sakura Sepertinya Kanau baik-baik saja dan tidak sepenuhnya buta Terlihat Kanau juga ditemani Kaburamaru, ular milik Igoro yang melilih tubuh Kanau Mungkin dengan adanya Kaburamaru, Kanau dapat terbantu dalam melihat Karena sebelumnya saat Igoro kehilangan pengelihatannya saat melawan Muzen Kaburamaru lah yang membantu menjadi mata pengganti Igoro Dan nampaknya Zenitsu dan Inosuke baik-baik saja Dan di chapter 24 ini, kita diberlihatkan mengadakan sedikit romantis antara Inosuke dan Aoi-san Sepertinya akan ada Jinlock lagi nih Dan nampaknya Tanjiro, Nezuko, Inosuke, dan Zenitsu kini mudik lebaran di rumah Tanjiro Enak ya bisa mudik lebaran di tengah pandemi COVID-19 ini Dan waktu pun berlalu Akhirnya memasuki era modern dan sampai jumpa di chapter selanjutnya Dan di era modern ini, apakah Kimetsu no Jeba bakalan jadi tamat? Atau bakalan ada lanjutannya lagi? Dan bagaimana menurut kalian? Jika kalian mau mendengar pendapat lain Silahkan tulis aja di kolom komentar Dan mari kita diskusikan Dan terima kasih sudah menonton video ini Dan jangan lupa klik like dan subred juga ya guys Tentunya di warga anime See you next time, warga anime Terima kasih telah menonton